Eric bayar neneng lebih mahal dari Alisa agar neneng bisa memberitahu rencana-rencana jahatnya Alisa kepada Eric yang pastinya akan menguntungkan bagi Alia dan Mario. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tertauan Hati yang tayang pada hari ini Senin 4 Maret 2024. Sayang sekali Felix dan Alisa berhasil kabur dari rumah yang memang sudah dikepung dan sudah dijaga dengan penjagaan yang ketat oleh anak buah dari Eric. Bisa-bisanya dengan penjagaan yang sangat ketat itu Alisa dan Felix masih aja berhasil untuk kabur dari rumah itu. Benar-benar geleng kepala dan gak bisa dipungkiri ya guys kalau otak licik Alisa dan Felix ini kalau mereka bergabung itu tuh udah benar-benar serasi banget deh. Dan selalu bisa berhasil gitu loh mereka untuk mengelabui orang-orang yang mereka anggap ya sepele nih di kehidupan mereka. Dan yang paling bikin kesel itu ya di episode kemarin nih di saat Alisa mengirimkan foto-foto dia bersama dengan Eric di Bromo. Nah tentunya dengan harapan kalau Amara sudah mengetahui tentang foto tersebut pasti Amara akan mempermalukan Alia dengan Eric. Bahkan sekarang aja Amara udah berpikir nih guys kalau Eric dan Alia ini sengaja berselingkuh dan kemudian membuat hubungan Alia dengan Mario ini baik. Kemudian pernikahannya berjalan dengan lancar juga karena ingin merebut harta dari Mario ini. Nah begitulah yang dipikirkan oleh Amara sekarang tapi untung saja Arya berusaha untuk menutupi itu semua karena kalau perselingkuhan Alisa ini ketahuan oleh semua orang tentu nanti perselingkuhan diantara Alisa dengan Arya pun juga akan terbongkar. Sedangkan sekarang Arya sangat amat butuh untuk membalaskan dendamnya kepada Amara dulu baru deh semuanya terbongkar Arya juga gak masalah karena dia ingin banget ya seenggaknya dalam waktu 9 bulan ke depan nih guys di alur ceritanya ya Amara mesti dalam genggamannya Arya atau di dalam kendalinya Arya. Karena sekarang tuh Arya memang harus benar-benar sangat bisa untuk membuat Amara ini jatuh cinta kepada dia tergila-gila dan harus mendengarkan nasihat dari Arya apapun itu yang terjadi. Bahkan Arya meminta Amara ini untuk tidak banyak ikut campur dalam rumah tangga Alia dengan Mario karena dia berpikir kalau Amara ini mengetahui semua. Masa lalu Alisa tentu dia ya tidak akan bisa untuk menjalani rencana balas dendamnya dengan lancar pula. Nah ya kalau untuk sekarang sih Arya berada di posisi atau di pihaknya Alia ya guys karena Alia menguntungkan sekali nih bagi dia karena si Arya ini selalu saja berusaha untuk menutup mulut istrinya ini agar tidak terlihat terlalu provokatif kepada si Mario tentang si Alisa dan Eric ini. Tapi sayangnya si Amara ini gak tahan nih guys untuk memberitahu Mario dan pada akhirnya dia meminta Mario untuk melihat secara langsung foto-foto Alisa dan Eric di bromo. Ya seperti yang kita tahu pastinya bakalan gagal atau batal nih karena ternyata foto-foto tersebut yang ada di flash disk sudah sengaja dihilangkan oleh Arya nih sepertinya. Karena di episode kali ini pun kita akan melihat sungkeman antara Mario dan Alia dengan para orang tua berjalan dengan lancar. Jadi di hari itu tuh udah lancar banget nih prosesi adat untuk atau menjelang pernikahan atau akad nikah ulang dari Mario dan Alia ini. Makanya nih ternyata karena gagal untuk diberitahu oleh Amara tentang perselingkuhan Alisa dan Eric di bromo akhirnya Alisa yang asli ini merasa sangat geram. Dan dia gak sabar banget untuk bisa membuat si Alia ini ya tentunya celaka ataupun ya bisa meninggal dunia nih keinginan dia. Jadi dia pergi ke rumahnya Alia atau ke rumah dia yang asli rumah orang tuanya dan langsung pergi ke kamar Alia. Dia berterima kasih kepada Alia kemudian meminta maaf juga kepada Alia alias pura-pura baik. Kemudian dia memeluk Alia dan tentu Alia merasa ya tidak tenang nih dengan sikap Alisa yang berubahnya tuh drastis banget. Sebelumnya kan dia benci banget nih sama Alia tapi kenapa tiba-tiba sekarang jadi baik banget. Dan tentu hal ini sangat amat mencurigakan dan bener aja. Di saat Alia dipeluk ternyata si Alisa ini ingin mencelakai Alia dengan menusukan sesuatu nih. Nah apakah itu biusan atau gimana kita gak ngerti juga nih. Nah di episode sekarang lah kita akan melihat itu tuh tusukan apa atau suntikan apa nih di dalamnya. Kemudian di sisi lain ternyata Eric mengetahui dari neneng yang ternyata menghubungi Alisa nih guys. Nah disini posisinya Eric akhirnya udah tau Alisa ini dalam keadaan memegang handphone. Dan Alisa ini ternyata mempunyai anak buah atau orang seruhan yaitu neneng. Dan dia juga mengetahui sekarang kalau foto-foto dia itu sekarang berada di tangannya Amara. Foto dia bersama Alisa waktu itu di bromo. Tentu dia gak mau nanti Alia bakalan disalahkan oleh semua orang. Padahal kan dia tau banget juga gimana niatnya Alia untuk bertahan demi Mario. Karena memang dia mencintai Mario sepenuh hati dan dia gak mau Mario kembali dengan wanita licik seperti Alisa itu. Jadi pastinya Eric ini akan mencari cara untuk bisa menutupi semuanya dari Mario. Sampai pada akhirnya nanti Mario mendengarkan sendiri faktanya dari mulut wanita yang dia cintai yaitu Alia. Kalau Alia bukanlah Alisa yang Mario kenal. Alia adalah wanita yang sengaja dijebak Alisa. Dan mudah-mudahan saja nanti si Eric ini juga akan memberitahu Mario tentang kebenaran yang sebenarnya. Dia juga dijebak waktu itu oleh Alisa dengan mengatakan kalau Mario dan keluarga sangat amat jahat pada dia. Makanya Eric jadi kasihan sama Alisa dan jadi jatuh cinta nih sama Alisa waktu itu. Dia tidak sadar kalau itu adalah hal yang sangat amat salah. Dan ternyata harus membuat Alia jadi terjebak dalam situasi dan peran dia sebagai Alisa. Dimana harusnya dia tidak disalahkan tapi ternyata dialah yang disalahkan oleh semua orang. Dan dia menerima resiko tersebut karena memang dia gak mau kalau Alisa kembali dengan Mario dan anak-anak hanya untuk menghancurkan hidupnya Mario dan mengeruk hartanya Mario. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron tertahuan hati yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.